Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bagikan lagi resep untuk ide jualan Nah di satu resep ini dapatnya juga banyak banget ya teman-teman Soal rasa gak diragukan, ini beneran enak banget Super nyoklat, juga empuk banget Nah bagi pemula yang mau bikin kue, ini wajib banget teman-teman cobain ya Karena resepnya anti gagal, bikinnya juga cukup mudah Nah mau tercara bikinnya, ikuti video ini sampai selesai ya Oke pertama kita siapkan wadah, lalu pecahkan 4 butir telur Gunakan yang suhu ruang Tambahkan juga 160 gram gula pasir Dan setengah sendok teh vanilla cair Atau vanilla bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh kek emulsifier, disini saya pakai SP Nah ini akan kita mixer sampai mengembang Kurang lebih selama 5-7 menitan ya Sesuaikan lagi dengan mixer yang teman-teman punya di rumah Menggunakan kecepatan maksimal Nah ini udah mengembang ya teman-teman Matikan mixernya Jadi kalau diangkat itu adonannya gak gampang jatuh Nah setelah itu kita tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang Kita ayak dulu Nah kalau teman-teman mau sisihkan dulu untuk bahan keringnya juga boleh ya teman-teman Biar lebih gampang Nah setelah itu kita tambahkan juga 35 gram coklat bubuk Di ayak juga Dan disini saya juga menambahkan 1 saset susu bubuk dengkau yang coklat ya Nah ini juga kita ayak Biar gak ada yang bergerindil Nah tambahkan juga Setengah sendok teh baking powder Nah semua bahan ini akan kita campur dulu Sebelum kita nyalakan mixernya Biar nanti gak beterbangan ya teman-teman keluar Lanjut kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah aja Kita mix asal tercampur gak usah terlalu lama juga Nah seperti ini aja udah cukup Sekarang kita akan tambahkan 150 ml minyak goreng ya Boleh juga menggunakan margarin Lanjut kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah aja Nah seperti ini aja udah cukup Sekarang kita akan matikan mixernya diaduk rata lagi Menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Nah setelah itu lanjut kita aduk rata Kita gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Seperti ini Teman-teman bisa lihat di video ya Pastikan adonan udah tercampur rata semua dan gak ada lagi endapan minyak Biar nanti kue kita gak bantet Nah kalau dirasa udah tercampur rata semua Ini siap kita masukin ke dalam cup Nah disini saya juga udah siapkan cup diameter 6 x 3 cm Nah kita isi adonan 3 perempat bagian dari cetakannya aja Soalnya nanti akan mengembang juga Nah di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven Nah ini saya bikin segini dulu Setelah itu kita hentakan Atau mau langsung dihentakan di dalam loyang Sekaligus itu juga boleh Ini saya hentakan satu persatu Nah biar rasa lebih enak lagi Disini saya tambahin topping Slice almond ya Jadi untuk topping selesaikan selera aja Boleh juga menggunakan choco chip atau yang lain Nah kalau udah jadi semuanya Siap untuk kita panggang Nah sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit Kita akan panggang di suhu 170 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama 30 menit Atau disusahkan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah ini setelah 30 menit Kuenya juga udah mateng Langsung aja ini akan saya keluarkan dari cupnya ya teman-teman Hasilnya cantik banget Mengembang sempurna dan gembul ya Nah ini udah saya keluarkan dari cupnya Kita dinginkan dulu ya Jadi di satu resep ini bisa menghasilkan kue sebanyak 30 piece sampai 32 ya Jadi susahkan lagi dengan besar kecil cetakan yang teman-teman gunakan Atau cup yang teman-teman gunakan Untuk ketahanannya bisa bertahan di suhu ruang selama 3 harian ya teman-teman Soalnya ini kan dipanggang Nah kalau dijadikan ide jualan untuk harga per piece-nya Teman-teman bisa hitung juga berapa bahan atau modal yang habis ya Nanti untuk perkiraan harganya bisa teman-teman bisa lihat di description box Nanti saya akan tulis di sana Nah ini kuenya empuk banget Nah coba kita lihat bagian dalamnya Ini tuh matengnya sempurna Rasanya enak banget Super nyoklat Anak-anak pasti suka banget Nah bagi pemula yang mau buka usaha baru Atau dijadikan ide jualan Bisa dicoba resep ini Karena dia anti gagal banget Rasanya juga enak Nah selamat mencoba di rumah ya Semoga bermanfaat